dan berdoa untuk percayaan kita masing-masing, berdoa dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya dan thank you very much for the all speakers and participants too. I think the participant will be coming secara bergiliran akan join. And then the first agenda, we will to say more. Thank you very much. Sekali lagi terima kasih untuk speaker dan untuk participant. Dan kami informasikan juga bahwa nanti tengah hari Puan, jam 1.30 itu ada satu event lagi. Saya dengan Indonesia Kuala Lumpur, Ipoh itu cakap tentang Pancasila dan rukun negara sebagai konstitusional way of Indonesia Malaysia. Jadi ini sudah 180 episode selama COVID. Jadi memang memberikan sebuah kelebihan COVID ini dibandingkan banyak kesusahan. Okay, the second, kita akan lihat satu video short, 2-3 minit. Tanpa membuang masa lagi, kita persilahkan Dr. Hartini as the first speaker. Time is your now, please. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. InsyaAllah warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Profesor Madia. Saya sebenarnya kenal. Pak Reza saja. Pak Reza saja. Jadi ingin dibaca nama penuhnya Pak Reza. Tak payah, nickname saja. Dah friendly saja. Seseorang Profesor Tengku Syahrul Reza tahu lebih senang dipanggil Pak Reza kerana kita sebenarnya sudah lama ya Pak Reza berkenalan daripada sebelum saya menjadi dekan lagi ketika itu Prof Haida menjadi dekan dan selepas Prof Haida pula, Datuk Rahmat, selepas itu baru saya jadi lama sebenarnya hubung jalin antara Pak Reza dan juga Fakulti Undang-Undang-Undang UITM lah. Jadi terima kasih Pak Reza kerana menjemput saya pada hari ini untuk sesi perkongsian daripada saya. Juga saya sangat senang kerana hari ini rakan pembicara saya adalah seorang rising star ya. iaitu Dr. Chu Tifa, Dr. Tifa dan harapannya ini bukanlah sidang kita yang terakhir ya Tifa. Selepas ini kita dapat lagi bekerjasamalah mungkin buat research ya tadi Pak Reza sebut Dr. Tifa memang sangat you are really into research so I really welcome Dr. Tifa mungkin kita boleh buat research bersama-sama dan speaking about research ya Pak Reza atas kapasiti saya sebagai dekan mungkin saya ingin berkongsi sedikit tentang perkembangan terkini aktiviti penyelidikan kita jadi saya ingin menjemputlah Pak Reza dan juga rakan-rakan daripada Indonesia sekiranya ada peluang untuk kita membuat research bersama kami di fakulti ada yang kita panggil inisiatif geran padanan. This is actually matching grant di mana the fund akan datang daripada kedua-dua pihak kita. Jadi saya jemput ya Pak Reza, Tifa kalau mungkin ada daripada presiden universiti juga ya Tifa. Pak Reza mempunyai ramai kenalan seantero dunia bisa saya kata-kata begitu. Jadi kalau ada peluang untuk kita bekerjasama secara serius ya Pak Reza dalam bidang penyelidikan dan outputnya nanti kita akan juga buat penerbitan di jurnal-jurnal Scopus dan WOS. Saya menjemputlah ya rakan-rakan daripada Indonesia. Boleh terus konteks saya. InsyaAllah kita akan berbincang dengan lebih lanjut tentang pertanyaan ini. Jadi pada hari ini saya diberitahu oleh Prof Haida. Ini adalah sesi santai perkongsian dari saya. Saya berkenaan dengan tema kita pada hari ini iaitu Cyber Law and Cyber Security. So kita berbincang tentang apakah isu-isu dan cabaran apabila kita fokuskan isu kepada Cyber Law. Dan kerana mengambil kira Cyber Law ini sangat luas ya. Bermacam-macam when we talk about Cyber Law ada pelbagai domain. Jadi pada hari ini dengan mungkin masa yang kita ada dan mungkin ini bukan yang terakhir ya Pak Reza. InsyaAllah kalau diberi, dijemput lagi saya bisa juga berkongsi tentang Bidang-bidang yang lain, particularly berkenaan dengan Law and Technology. Bidang saya adalah Law and Technology. Saya, PhD saya adalah on Digital Signature Law di mana ia juga merangkumi Electronic Commerce dan sekarang ini banyak research saya yang berkaitan dengan teknologi law seperti Artificial Intelligence and Law dan juga yang berkenaan dengan Imaging Technology, the legal issues and the legal impact on the adoption of emerging technology. Jadi sebenarnya TIFA, bidang kita walaupun dari segi dasarnya berbeda mungkin pandangan saya lebih ke dari pandangan undang-undang tetapi kelebihan yang ada dengan TIFA adalah TIFA akan melihat dari segi IT. Saya mempunyai seorang pelajar di UKM ya yang menjalankan kajian PhD di dalam bidang Artificial Intelligence tetapi pelajar itu bukan pelajar undang-undang, pelajar itu adalah pelajar dari IT dan saya adalah supervisor-nya, penyelia-nya yang akan menyelia untuk melihat daripada sudut undang-undang. Jadi pokoknya bidang kita sebenarnya selari ya TIFA dan saya mengalu-alukanlah sekiranya kita boleh menjalankan penyelidikan dan publication bersama. Dan pada hari ini Pak Reza saya punyai masa sampai 9.45 ya? Yes, right. Yang penting nanti ada masa sampai 10 lebih sikit. Ya, TIFA akan dapat ada mungkin 30 minit, saya lebih kurang 30 minit ya? Okey. Jadi kesempatan ini yang sangat singkat ini saya akan berkongsi tentang one of the domains of cyber law that is electronic commerce taking into account that post-pandemic ataupun ketika pandemik berlaku ketika itu TIFA baru saja ya lepas convocation, 3 bulan selepas itu tidak bisa kembali ke JB ya TIFA kerana kita semua berada dalam keadaan pandemik dan saya rasa satu dunia terkesan di mana we were actually under the movement control order MCO dan ketika itu saya rasa pergerakan kita amat terbatas bukan sahaja kita tidak boleh keluar negara tetapi kita juga tidak boleh keluar rumah. Jadi kita juga tidak bisa ke toko-toko, ke kedai-kedai, ke mall. Saya ingat ketika itu anak saya selepas seminggu sudah bertanya kenapa kita tidak boleh keluar rumah, kenapa kita tidak boleh pergi ke kedai, pergi ke mall dan ketika itulah kita melihat bagaimana electronic commerce bukan sahaja di Malaysia saya kira di Indonesia juga keadaannya yang sama. Electronic commerce has actually flourish and mushroom. And kita melihat kenaikan hampir 40% before COVID and during as well as after COVID. Jadi kerana itu saya rasa perkongsian saya pada hari ini akan saya tumpukan kepada electronic commerce regulatory landscape in Malaysia. Saya akan kongsikan ataupun pandangan daripada Malaysia dan apakah isu-isu dan perkembangan-perkembangan terkini apabila kita bercakap tentang e-commerce regulation. Saya pisahkan ataupun saya bahagikan perkongsian saya ini kepada tiga bahagian di mana yang pertamanya saya akan kongsikan apakah market kita ya. What is the e-commerce market in Malaysia? Apakah undang-undang hukum yang ada yang berkaitan dengan electronic commerce dan apakah isu-isu perundangan yang perlu kita ingat apabila kita bercakap tentang bagaimana kita ingin mengawal silia e-commerce di Malaysia. Dan yang terakhirnya adalah what is the way forward dan cadangan-cadangan terutamanya untuk penambahbaikan e-commerce landscape especially in Malaysia. Jadi saya teruskan dengan bahagian yang pertama iaitu e-commerce market di Malaysia. Market e-commerce kita seperti yang saya nyatakan sebentar tadi apabila pandemik melanda seawal 2020 ketika itu we witness the closure of brick and mortar stores semuanya tutup dan ketika itu the existence of a huge bridge between businesses and consumers telahpun berlaku. Dan businesses have actually innovated at that time to think how on earth they are going to reach out to customers. Kerana potential customers, consumers pergerakannya amat-amat terbatas. Jadi mereka terpaksa mengubah bisnes model mereka. Dan kerana itu kita melihat bagaimana e-commerce telahpun melonjak naik bukan sahaja di Malaysia, di Indonesia bahkan di banyak negara-negara asian dan negara-negara membangun. Kita tidak heran melihat e-commerce, the blooming of e-commerce in developed countries. Itu memang perkara yang sudah lama berlaku. Tetapi negara-negara developing countries, developing countries and underdeveloped countries. Kerana untuk in order to drive e-commerce ada pelbagai lagi faktor. Bukan sahaja undang-undang tetapi faktor teknologi memainkan peranan yang sangat-sangat penting. Kerana itu kita melihat bagaimana negara-negara membangun dan juga negara-negara yang underdeveloped, sebelum Covid, e-commerce-nya sudah ada tetapi tidak seperti ketika Covid. itu sebenarnya adalah kebenaran dalam kebenaran ini apabila kita bercakap tentang e-commerce. Dan pada masa itu, perkembangan dan perubahan yang tidak terlaluan ke norma baru telah mempunyai sektor perniagaan. sektor. Dan kita sebenarnya mempunyai sektor perniagaan besar dalam e-commerce sebagai alat untuk penggunaan. Ini yang paling penting. Salah satu keputusan yang kita dapat lihat ya Pak Reza, bagaimana e-commerce ini mempunyai micro, small and medium enterprises. Kalau kita lihat sebelum pandemik ya, bagaimana giant merchants, giant businesses have actually manipulated ataupun dominated e-commerce market. Micro, small and medium enterprises ini yang bisnes kecil-kecil ini memang ada tetapi tidak banyak dan tidak berlaku secara agresif. dan kita dapat lihat bagaimana Covid ini telah mengubah landscape dan market apabila mereka telah menjadi drive utama. Micro, small and medium enterprises ini untuk berhijrah daripada tradisional bisnes kepada bisnes yang menggunakan bisnes model, yang menggunakan digital platform ya. Jadi kita dapat melihat keseluruhan model e-commerce ini baik bisnes to consumer ataupun bisnes to business, consumer to consumer, consumer to business. Semua bisnes model ini kita dapat lihat bagaimana these small businesses have actually tried very hard to fit in to the market. They actually did quite well kerana kalau kita lihat di Malaysia ya Pak Reza, during MCO pada tahun 2021, Department of Statistics of Malaysia ya, DOSM telahpun mengeluarkan statistik di mana there was a huge jump from 2020 to 2021 sebanyak 17.1%. Itu baru sahaja third quarter of 2021. So kenaikan ini adalah sangat-sangat memberangsangkan. Especially when we talk about e-commerce income ya, kenaikan sebanyak 19% ketika MCO. dan selepas MCO, kalau di Malaysia ya, kita ada strict movement control order dan juga selepas-lepas itu di mana SOP-nya dilonggarkan sedikit dan kita dapat lihat bila SOP dilonggarkan sedikit, pendapatan e-commerce ini semakin meningkat daripada 19% ke 26%. Jadi kita lihat bagaimana COVID itu dari tahun 2020 telah menjadi driver yang sangat baik kepada perkembangan e-commerce di Malaysia. dan kalau merujuk kepada Malaysia Digital Economy Report ya, pada tahun 2021 kita lihat e-commerce ini was driven by industrial states ya. Kerana kita bercakap tentang bagaimana sektor-sektor perniagaan yang kecil ini ya, micro, small, medium, enterprises meningkat. Ini adalah inisiatif-inisiatif daripada kerajaan negeri juga. Jadi ada empat kerajaan negeri yang sangat driven untuk boost e-commerce iaitu Selangor, Kuala Lumpur, Johor dan juga Pulau Pinang. Ini adalah negeri-negeri yang besarlah ya. Dan ada juga kita lihat bagaimana peniaga-peniaga daripada Sabah dan Sarawak juga, they made a very good effort to fit in into e-commerce market. So ini adalah driver untuk e-commerce blooming in Malaysia. Dan kalau kita lihat industri pula ya Pak Reza, ada beberapa industri yang bertindak sebagai key drivers of growth ya. Key drivers of e-commerce growth. Yang pertamanya adalah manufacturing dan yang keduanya apa Pak Reza? Sama juga di Indonesia. Ada dua, satu manufacturing dan satu lagi adalah services. Ya. So dua ini adalah key drivers of growth in e-commerce. Dan kita lihat bagaimana dua sektor ini berkembang. Tetapi apa yang saya juga ingin kongsikan di sini, terdapat pelbagai cabaran untuk e-commerce ini bergerak dengan lebih pantas. Kita mengharapkan tadi kita kenaikan sebanyak 19% dan 26%. Kalau kita lihat secara perkapital, kenaikannya adalah lebih kurang consistently about 4%. 4% ini adalah bagus tapi tidak cukup bagus. Apakah yang menghalang kita sebenarnya? Terdapat beberapa cabaran lah Pak Reza yang saya kira di Indonesia dan juga di negara-negara ASEAN mempunyai cabaran-cabaran yang sama. Yang pertamanya adalah lack of knowledge as well as lack of knowledge workers lah ya. Kita dapat lihat bagaimana penghijrahan bisnes model ini daripada tradisional kepada electronic commerce berlaku. Dan kalau kita lihat yang banyaknya adalah effort daripada micro, small and medium enterprises. antara impak yang besar yang menjadi cabaran kepada MSME ini untuk bergerak dengan lebih pantas adalah kekangan dari segi pakar-pakar, lack of knowledge, and knowledgeable workers. Kerana kita perlu memahami apabila kita bercakap tentang elektronik commerce, we are talking about leveraging technologies in order to in order to membuat perniagaan-perniagaan tersebut. So we are speaking about knowledge berkenaan dengan bagaimana platform itu perlu dibuat, we are talking about skill, we are talking about knowledgeable internet professional. Jadi perkara-perkara ini memerlukan investment ya daripada bisnes tersebut. Dan inilah yang menjadi kekangan kepada micro, small and medium enterprises kerana mereka tidak mempunyai modal yang banyak ya to invest unlike big businesses. Kalau dilihat daripada kacamata Malaysia, ada juga kita bangkitkan isu lack of knowledge ini berkaitan dengan education system kita. Jadinya kalau kita lihat sekarang di Malaysia, education system even from primary, secondary, university is even ditekankan adalah lebih banyak kepada ilmu-ilmu yang berkaitan dengan bagaimana we want to produce intelligent, intelligent workers, intelligent employers as well as bagaimana kita boleh melahirkan employers yang mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang the real and the demand of the industry. So seperti di fakulti juga, walaupun kita ini fakulti undang-undang, sekarang ini penekanan kita ada lebih kepada we want to create employers rather than creating employees. So creating employers require another level of skill, bukan sahaja skill yang melibatkan undang-undang ya Pak Reza, tetapi kita melibatkan skill yang seperti skill seorang usahawan. Jadi kita sangat mempunyai engagement yang rapat dengan alumni-alumni dan juga orang dari industri. And part of their sharing is not just the substantive or the practical part of the law. Sometimes in India sharing, they didn't even talk about the law. They talk about how to be successful businessmen. So lawyers nowadays, the legal landscape has changed. Di mana lawyers bukan sahaja perlu tertumpu kepada untuk mendapatkan lisens ya di universiti tetapi mereka perlu mendapatkan ilmu yang lain in order for them to shine in the industry. So sama juga apabila kita bercakap tentang bagaimana untuk kita melahirkan knowledge workers in order to support the growth of e-commerce in Malaysia. Dan cabaran yang lainnya adalah cyber security. Saya kira nanti Dr. Tifa melihat, memahami background Dr. Tifa mungkin akan bercakap banyak tentang security, particularly from the technical point of view. Tapi cyber security is basically never ending issues. Why it is never ending? Kerana teknologi ini tidak pernah tidur. Hari ini kita bercakap, saya rasa telefon kita yang paling terror lah, yang paling bagus ya. apabila kita mempunyai iPhone 13 ya. iPhone 13 Pro Max ya. Kita rasa itu paling bagus. Tapi hari ini sudah dicerita iPhone 14 pula. Ia tidak akan berhenti. Teknologi tidak akan tidur. dan apa yang khawatir adalah, bolehkah lawan berhenti dengan teknologi? Dan kerana lawan akan selalu berhenti. Kita akan sentiasa ketinggalan dan kita sekarang ini basically mencari formula yang terbaik bagaimana kita ingin berhenti dengan teknologi dan satu lagi bagaimana kita ingin menetapkan supaya undang-undang itu tidak perlu diubah sepanjang masa. kerana untuk mengubah lawan itu tidak mudah. Pak Reza, saya pasti ini juga di area anda. Untuk mengubah lawan itu tidak mudah. Bukannya hari ini kita kata kita nak ubah, besok boleh ubah. Untuk mengubah lawan itu mengambil masa. Dan pada masa yang kita menetapkan bil, dan bil itu diambil di parlimen, teknologi baru juga telah berubah. Jadi kita basically, kita di dalam bidang undang-undang ini perlu mencari satu formula yang terbaik bagaimana kita ingin menangani isu-isu yang melibatkan sophistication of teknologi. And cyber security or security issues is one of the issues. Dan satu lagi cabaran yang agak membimbangkan adalah regulation by policymakers. Sepertimana yang saya katakan tadi, this would always become a barrier to e-commerce growth. Kita perlu faham apabila kita bercakap tentang e-commerce, we are talking about extraterritorial transaction. most of the cases, especially now. Kalau mungkin dulu kita bercakap bagaimana these enterprises di dalam negara ingin market their product using digital platform. But nowadays, especially after pandemic or during pandemic and endemic era, we are talking about merchants, enterprises outside Malaysia, outside Indonesia, where these geographical boundaries are no longer there. So bagaimana undang-undang kita ingin, how are we going to keep up with this? Bagaimana we want to make sure that someone or business operating outside Malaysia, can actually participate in the Malaysian market without discrediting our local merchants. Ini adalah cabaran yang paling besar. Ini cabaran adalah kita dapat lihat dari segi dispute settlement. Resolution. Apabila kita boleh cakap tentang petalingkahan yang melibatkan pihak-pihak yang bukan berada di dalam satu teritorial yang sama. Kita bercakap tentang which law that applies. Which court has jurisdiction to hear the case. Apabila kita telah mendapat judgement, can that judgement be enforced against respondent who are not residing in Malaysia, for example. Kalau dalam ruang lingkup kita di Malaysia, hanya ada beberapa negara sahaja yang kita boleh enforce judgement dan juga judgement daripada negara tersebut boleh di enforced di Malaysia. So this is not supporting 100% the growth of e-commerce. Kerana itu saya kira cabaran-cabaran ini adalah merupakan cabaran yang sedikit menghalang growth of e-commerce di Malaysia. Dan mungkin yang terakhir Pak Reza sebelum saya akhiri, nanti mungkin kalau ada masa kita akan ada Q&A. Kalau di Malaysia ini secara kasarnya undang-undang yang melibatkan e-commerce, di Malaysia kita mempunyai satu undang-undang yang spesifik. Hukum spesifik berkenaan dengan e-commerce. Kita mempunyai e-commerce act. Dan kalau di tempat-tempat lain seperti di Singapore, di Thailand mempunyai electronic transaction act. Tapi kita di Malaysia, kita mempunyai e-commerce act. dan juga hukum-hukum lain seperti akta pelindungan pengguna, Consumer Protection Act dan juga Contracts Act yang masih lagi diterima pakai. Tetapi pokoknya percabaran yang paling besar apabila kita bercakap tentang teknologi, Pak Reza, adakah undang-undang ini mampu untuk mengawal silia e-commerce transaction, especially when we talk about the involvement of emerging technology in this domain. Kita bercakap bagaimana sekiranya blockchain digunakan. And nowadays blockchain is one of the powered tool yang digunakan. And that was when people start talking about smart contract. Smart contract. It's automated contract. And to what extent undang ataupun hukum yang ada ini, boleh mengawal silia, boleh melindungi bukan sahaja merchant, tetapi juga melindungi pengguna. Itu adalah cabaran yang besar. Dan mungkin last sekali, Pak Reza, adalah way forward. Kalau kita lihat di manakah, bagaimana dengan cabaran-cabaran yang ada, saya rasa tidak boleh tidak, walaupun latar belakang kita adalah undang-undang, Pak Reza. But we have to embrace the fact that law does not work in vacuum. So law does not and cannot work effectively alone in vacuum. So perlu ada modalities, governing modalities yang saya panggil. Kalau Lawrence Lessig itu mengatakan governing modalities itu selain daripada undang-undang, selain daripada hukum, ada perkara-perkara lain. We are talking about governing modalities yang paling penting untuk mengawal silia apa-apa tindakan yang berkaitan dengan teknologi. Yang pertamanya adalah teknologi itu sendiri. Bagaimana teknologi boleh digunakan untuk mengawal silia, how to use teknologi to govern behavior of netizens, of citizens. Dan yang keduanya kita bercakap tentang self-regulation. Bagaimana kita ingin create mature society that self-regulation become our culture. Itu juga boleh menjadi governing modality yang boleh mengawal silia e-commerce. Kerana kita perlu faham law does not and could not work in a vacuum. Dan yang paling terakhir sekali saya rasa the power of education. The power of ilmu. The power of awareness. Ini adalah sangat penting yang juga berkait rapat dengan self-regulation. If we want to really empower one netizen to understand their rights and to understand what are the do's and don'ts, that cannot happen overnight. So itu bukan perkara yang boleh berlaku dalam satu malam. We are talking about pendidikan. Jadi saya rasa semua sektor memainkan peranan daripada sekolah contohnya. Ya. Daripada kalau di Malaysia sekarang ini dan saya rasa di Indonesia juga sama. Anak-anak kecil juga sudah mempunyai haper. Ya. Dan kita perlu didik anak-anak ini. Supaya apabila mereka sudah sampai umur yang anak-anak sekolah juga sudah tahu bagaimana untuk grab makanan sendiri. How to grab their transport. How to grab their food. So we are talking about pendidikan. And the sooner the sooner we realize this education is very very powerful. I think we're going to reach you know our matured society. Di mana kita semua the players amat memahami peranan masing-masing. Baik. Jadi saya rasa itu dahulu ya Pak Reza. Ya. Dengan 30 minit ini. Hanya dapat juga memberi gambaran bagaimana itu di Malaysia. Terima kasih Pak Reza. Terima kasih. Ya sama. Very interesting. Saya boleh memahami. Setidaknya saya pun baru dengar banyak hal. Okay. Before the second speaker. Kita mau dengar satu lagu dulu supaya refreshing. Karena ini satu orang duduk dekat Malaysia. Duduk satu dekat Jakarta. Saya minta Indah Gumilang share lagunya yang ada kaitannya ke dua negara. Entahkan Jakarta dan Kuala Lumpur mungkin ya. Saya sudah siap untuk berbagi dan berbagi hari ini. Cuti Vasa Fitri PhD dari Universitas Presiden. Sekarang West Java time is your now. Baik. Terima kasih banyak sebelumnya. Ini pakai bahasa Indonesia, bahasa Melayu atau bahasa Inggris? You can use English, Malay, Indonesia, campur-campur pun boleh. Mana suka. Okay. Karena kita Nusantara, ASEAN. Okay. So, maybe I will speak half-half. Ya. Ya. I prepared some presentation for this session. Can I share my screen? You had the co-host right now, I think. Okay. So, I will try to... I will try to finish in 30 minutes. Okay. So, I would like to start with these slides. So, this is actually my LinkedIn. So, this is actually my LinkedIn. And you might find this information is also in my LinkedIn screen. So, what I wanted to share to you in here is that this is the information that I provide about myself in public. And then, it did not come to me that a person can benefit from this information. So, I was like, okay, I wanted to find a job. So, that's why I try to put everything that happens in my entire life experience in the site. So, turns out that people do benefit from your information. Not only from your professional information because LinkedIn is mainly used for that. But people also try to benefit from your personal information. That's why that I always try to inform my students, people close to me. Don't overshare. Close your private information close to you. So, in here, I got some infographic from Varonis. So, 95% of cybersecurity breach are caused by human error. So, maybe people might think that, oh, I'm not an IT person. I did not have any technological background. And also, maybe I shouldn't care about cybersecurity. So, it's actually wrong. Things happen because you probably just forget to put a password in your laptop so that people can gain benefit from your device. Or most probably is because we can say that you say that or a person might say that, oh, I got hacked here and there. Or maybe because your Facebook password is password. So, turns out that the most used password is the word or the phrase password. Or maybe just one, two, three, four, five, six, seven, eight. So, 95% of security breach are caused by human error. And then, I would like to continue the discussions from Dr. Hatini. That says that COVID is actually boost many things like e-commerce, for example. So, due to COVID, the rise of cyber attacks is also raised up. Because now everyone is, you know, purchasing things online. And then, we cannot leave our home. So, all of the things that we normally did in person are done in computer. And then, I also read a news whereby there is a scam, like from email. And then, they said that get free vitamins or free medication, free healthcare consultation. But it's actually a scam. And people do need that. So, they thought, oh, maybe this is, you know, some incentive for the people. But it's actually not. So, more than ever, this is the time where we should be more aware of these cyber security breaches. Okay. So, This is actually a joke. So, actually, one of the Disney villains says that mirror, mirror on the wall, who's the most beautiful of them all, right? Now, we ask ourselves, mirror on the wall, who breaches my data of them all? So, please tell me, who tried to breach my data? So, remember the LinkedIn page that I showed you in the previous page? So, this is actually the short version of it. So, in your right side, in the blue one, the blue picture in here. So, this is actually a site that I did not want to reveal what it is. But this site, it actually says that view to Tifa email and phone, it's free. After three lookups, you have to pay for some amount of money to get this information. And whatever information that is listed in this site is actually my real information from my LinkedIn. And it is there. You can get it for free for three lookups, no credit card. And then after that, you can purchase everybody's information. Maybe. I am not sure what is happening. I did not open any information in this site, but they sell it. I don't know how much money they gave out of my profile. So, imagine what are the information that they might retrieve more from you. So, half they say that this is what they show. It's exactly whatever it is that I put in LinkedIn. So, I am actually quite lucky that I know about these information that could be reselled. We call it identity theft. Ever since I know about this, I delete all of my social media immediately. Although that I did not close my Facebook because there are some, you know, alumni information. And I did not say that social media is bad. I wanted to say that use the social media appropriately. Like, I have some stuff, the information in my social media, but use it appropriately. Like, for example, that use it for to communicate with your, you know, school alumni or university alumni. They do post my information there. Or, for example, that sharing sessions like this might be shared in social media, like join international sharing session, but post and use appropriately. We do not know what are people out there that might be, you know, gaining advantage out of you. So, here is some of the information again about what is a cybersecurity. So, cybersecurity is actually based on these several aspects. We have identify, we have detect, we have response, we have protect, and we have recover. So, this is some of the information that you may gain from the topic of the cybersecurity itself. And the one that I highlighted in arrow in here is called forensics remediation. So, this is one of the area that I wanted to focus to discuss with you in the next 20 minutes. So, what is a digital forensics? So, the standard, which is National Institution Standard of Technology, known as NIST or MIST, defines digital forensics is the field that is concerned with retrieving, storing, and analyzing. So, how do you retrieve an evidence or information relates with the investigation, how you store it, and how you are able to analyze it. So, this includes information from computer, hard drive, mobile phone, including vehicles, aerial drone, and the cloud. So, people previously think about, oh, if digital forensics is maybe it's about a computer somewhere in the corner are being hacked, for example. And then we wanted to know who hacked this computer. It's no longer that area alone. So, I gave a couple of examples in here. So, first cases to kill in driverless Tesla official say, no one was driving the vehicle. So, think about this case for a moment. So, usually, biasanya, kalau ada kecelakaan gitu kan, nanti orang akan ada saksi mata kayak, oh ini motornya terlalu ngebut terus jadinya keserempet gitu misalkan. Atau, oh ini mobilnya terlalu ngebut tidak memperhatikan rambu jalan. Jadi, langsung dalam tanda kutip, seperti di fonis gitu, ini siapa yang salah gitu. Tapi, bagaimana kalau kendaraannya itu nggak ada pengudinya? Jadi, salah siapa ini? Jadi, salah yang punya mobil, salah yang bikin program di mobilnya, salah siapa ini? So, if we live in the era where a car can drive itself. So, if there is a case like this, no one was driving the vehicle, the article says. So, whose fault is this? So, this is an area where we might perform a digital forensic investigation to investigate. Is somebody tampered with the motor? Is somebody tampered with the car? Is somebody hacked the car to create this kind of incident? Or is this like a technological faulty or something else? And then, who's to blame when there is an incident in driverless car? To put you into a perspective. So, actually, a driverless car initiative has been started on as early as 2005. And we do have a competition by DARPA, if I'm not mistaken. And we do have a winner on 2007. So, actually, from 2007, dari 2007, kita sudah punya driverless car, actually. Driverless car has existed since 2007. So, right now, in 2022. So, why don't we have more driverless car? So, it is exactly because of this problem. We do need to have the law. The undang-undang. Apakah sudah ada undang-undang transportasi tentang jika kejadian ini berlaku. Jadi, kalau ada kejadian seperti ini, ini yang dipanggil undang-undang transportasi atau undang-undang ITE gitu kan. Iya, iya, iya. Terus, another case in here. Amazon Alexa might have witnessed a murder, authorities say. So, jadi di smart devices ya, around us gitu kan. kalau misalkan voice recognition atau voice commands. For example, Hi Siri, play a music for me, misalkan. Nah, salah satu smart home technology ya, Alexa. Jadi, Alexa ini dia kayak semacam sebuah device yang dia, apa namanya, bisa di-trigger oleh voice command. Kita bisa bilang Alexa, play some music, for example. Nah, jadi ada kejadian, sebuah insiden. Ketika insiden itu berlaku, di ruangan tersebut ada smart device ini. Dan ada kemungkinan bahwa smart device ini sebetulnya merekam seluruh kejadian tersebut gitu. Tapi, apa namanya, karena ini adalah milik perindividual, jadi data-datanya itu tidak mudah atau mungkin malah tidak bisa sama sekali dikeluarkan. Seperti itu. Jadi bagaimana nih, biasanya kalau misalkan ada saksi mata, kita panggil ke pengadilan gitu kan. Anda adalah saksi mata kejadian A, seperti itu. Nah, ini saksi matanya, a device gitu. Ini bagaimana caranya? Banggilnya. Digital forensic investigator face challenge such as extracting data from damaged device. Jadi bagaimana caranya kalau device-nya aja sudah, apa namanya, rusak. Jadi, how to retrieve ya. Tadi kan di dalam standar itu digital forensics, salah satunya adalah how you are able to retrieve such information. How to extract data from damaged device. So, we learn on how to make repair. Locating individual's item. Nah, ini juga tricky, karena kalau zaman dulu ya komputer itu besar-besar, kalau sekarang komputer itu kecil-kecil lah. Jadi, mungkin jika tidak hati-hati, ada device yang dia itu menyerupai benda lain yang, apa namanya, tidak ter retrieve seperti itu, atau tidak ter locate. Ensuring that their methods capture data reliably without altering. Nah, jadi proses di computer forensics itu, apa namanya, harus repeatable. Jadi, misalkan ada investigation yang, apa namanya, tidak bisa di repeat gitu. Artinya, buktinya itu tidak bisa diulang. Jadi, kayak, kita juga jadi berdatanya, ini jangan-jangan datanya datang dari mana nih kok, tiba-tiba, tiba-tiba kita mendapat informasi yang non-repetable. So, in computer forensics, every analysis must be done, must be able to be done more than once. So, the process must be repeatable. Investigator A dapat jawaban yang sama, Investigator B dapat jawaban yang sama, Supervisor-nya juga dapat jawaban yang sama. Jadi, the process is consistent and repeatable, reproducible, dan verifiable. Nah, we can achieve this to an approved metodology, validated tools, and must, and can be done every time. Nah, ini adalah contoh-contoh device or camouflage devices. Jadi, ini ada kayak semacam lipstick gitu ya, or chapstick. But it's actually a USB drive. Nah, yang kita ketahui, the USB drive are becoming smaller and smaller, but the capacity is become tremendously increased. So, if you miss one of these dongle, which could accommodate 128 gig, so you lose 128 gig of potential evidence actually. So, be careful of the camouflage devices. Okay, so, holistic view of digital device. So, if in pandemic, we work from home, so the criminal work from home as well. So, but we understand that every time crimes happen, they leave trills of evidence. So, digital evidence is actually a latent evidence. It's like a fingerprint. We cannot see our fingerprint, but it is there. So, a forensic evidence is also a latent evidence. It's an evidence that you cannot see with your own eyes, but it's actually there. Okay, so, some types of computer crime. We have fraud by computer manipulation, damage or modification from the data order program, unauthorized access, unauthorized reproductions of computer program, financial types of crime, such as identity theft, fraud forgery, counterfeits, spam, phishing, IP theft, pornography, and online gamble. So, forensics is a legal process. So, I wanted to relate our discussions with undang-undang in here. So, depending on investigation, you must understand and apply a legal concept, precedence, such as chain of custody. Chain of custody, We wanted to make sure that no one is tempering with the evidence since the collections until the presentations in the court. So, digital evidence is not just about desktop and laptop. So, it's not only about attacks in computer or in PC. We also see some other examples that I presented earlier, such as a murder or an accident resulted in death in driverless car, for example. We also have murder case, such as the example of the Alexa just now, which is a potential evidence of a murder scene, drug smuggling, espionage, and more. So, I wanted to relate with the undang-undang that we have here in Indonesia. Disclaimer ya, saya sebetulnya tidak pernah belajar secara formal tentang undang-undang. So, I try to keep with the latest undang-undang. Jadi, ini sebuah disclaimer. Bisa saja saya salah, mungkin ada resisi dari undang-undang ini. Jadi, sama-sama belajar. So, do let me know ya, if there is a new update or this is a wrong or incomplete information. Jadi, di sini saya mengutip 5 pasal di undang-undang ITE atau undang-undang yang terkait dengan teknologi di Indonesia. Yang pertama, pasal 27. Pasal 27 ini is about decency, humiliation, reputations, gambling, threats. Pasal 28 tentang hatred, hostility terkait Sara. Sara ini bahasa Indonesia nyampe ya? Itu suku, agama, ras. Suku, agama, dan ras. Pasal 29, threats of personal violence. Pasal 30, violations of access. Pasal 31, violations of integrity. Jadi, mungkin di 5 menit berikutnya mari kita diskusikan tentang 5 pasal ini. Tapi, your time is 2 menit. Oh, 2 menit. So, let's discuss about this undang-undang in 2 minutes then. Oke, jadi pasal 27 ini menyangkut tentang pendistribusian informasi yang bukan miliknya. Jadi, muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan, atau pencemaran nama baik. Oke, atau pemerasan. Nah, pasal 27 tentang pencemaran nama baik ini. Ada satu kasus yang ingin saya diskusikan secara singkat. Oke. So, the audience might try to find this information in more complete in the net ya. So, ini adalah sebuah kasus tentang pencemaran nama baik. So, we have person A. So, person A is actually a victim of pencemaran nama baik. Defamation. But, this victim is actually have a controversy. Because, so, how do I say this ya. Oke. So, for example, victim A is actually, sorry, victim B is actually a victim of sexual harassment. And victim B is telling her friends about it. And then the friends is, they see minutes or leak the evidence of this, of this harassment. And then victim A name becomes bad because of this evidence of whatever it is that he did to victim B. So, this is actually quite a complex cases that is actually a tailored with pasal 27. Okay, second. In pasal 27 is, sorry, in pasal, okay, in pasal 30, in here setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum mengakses komputer atau sistem elektronik. Pasal 28, kerugian konsumen dan pesara tadi, pasal 29 tentang menghidumkan informasi. And last but not least is the pasal 31 which is about releasing portal information. Okay, maybe that's all for me. I think my time has gone out. So, thank you very much. Okay, you are welcome, Jutifa. It's very interesting sharing. I know Dr. Hartini, there is the meeting. But, excuse me, Dr. Hartini, ada satu pertanyaan sahaja saya baca dari email. Mungkin boleh dalam masa yang sangat suntuk, boleh jawab. Ini dari Puan Mida. Dia tanya gini, tadi sangat interesting ketika Associate Pro Hartini menyebut impact of COVID and growth of e-commerce. Oleh karena Puan base of law, saya mau tanya bagaimanakah ke masa ke depan mengenai conflict of agreement business? Oleh karena banyak agreement business tidak selalu dibuat awal sedangkan digital, penggunaan digital trend terus meningkat khasnya kepada small medium enterprise. Macam mana itu? Itu sahajalah satu. Takut masanya tak cukup. Takpe, sempat jawab Pak Reza. Saya paling lambat, saya harus tinggalkan rumah 10.30 untuk sampai 11.00. Ya, ya. Injury time. Ada injury time sikit. Ya. Okay, terima kasih Puan Mida. Ya, saya suka sebenarnya soalan tersebut kerana ketika saya kongsikan sebentar tadi, saya ada menyebut antara cabaran yang besar ya, for e-commerce growth, this is not just in Malaysia. I'm sure this happens in many, many parts of the world including Indonesia. It's due to the nature of e-commerce ini yang melibatkan extraterritorial, ya. Dan melibatkan pihak-pihak yang tidak berada di dalam masa yang sama, fizikal yang sama. Perkara tentang pertelingkahan, disagreement of whatever they have entered itu memang akan berlaku. Dan dalam keadaan biasa ya, seperti contohnya kalau kita bercakap tentang traditional e-commerce platform. Traditional e-commerce platform adalah merujuk kepada platform-platform yang digital platform yang biasa seperti Lazada, Shopee, yang menggunakan teknologi-teknologi yang bukannya seperti teknologi yang sofisticated. Seperti yang menggunakan blockchain, yang hanya boleh transaksi tersebut dilakukan dalam satu environment yang berlainan. Kalau normal atau tradisional digital e-commerce platform, kebiasaannya any parties will refer to their terms and conditions ketika mereka bersetuju untuk membuat transaksi tersebut. Jadi kalau kita lihat mana-mana website sekarang ini memang mempunyai terms of use or what we call terms and conditions. Dan adalah menjadi standard form contract di mana salah satu termanya adalah yang berkaitan tentang bagaimana pertelingkahan itu boleh diselesaikan sama ada menggunakan undang-undang mana. Menggunakan undang-undang di Malaysia ataupun menggunakan undang-undang di Indonesia. Sekiranya parti tersebut datangnya daripada kedua-dua negara. Ataupun ada juga pertelingkahan yang mana terms and conditions of the contract menetapkan pertelingkahan perlu diselesaikan dengan cara alternative dispute resolution. Ini adalah, this is the way forward. Tadi Puan Hamidah bertanya, what is the way forward? This is the way forward. Basically, we are looking at how to leverage alternative dispute resolution as our main tool or main mechanism to settle disputes. When we talk about disputes involving technology, any technology related disputes. So, kerana itu saya kira di negara kita memang sedang memperkemaskan lagi our structure of alternative dispute. We have mediation. We have arbitration. Dan bagaimana kita ingin how to leverage ADR in the context of e-commerce disputes, for example. Sebelum ini saya pernah membentangkan kertas di conference yang berkaitan tentang online dispute resolution. So, online dispute resolution is actually the way forward. If we look at in developed countries, they have actually turning their focus from traditional dispute resolution that is caught kepada online dispute resolution. Jadi, dalam masa yang singkat ini, this is the way forward, Pah Reza, Puan Hamidah. We are looking at alternative dispute resolution. We are looking at online dispute resolution. And to certain extent, ODR ini is powered by sophisticated technology seperti blockchain. Tadi saya sangat tertarik dengan Dr. Tifa's presentation. In fact, those are the issues when we talk about cyber security and cyber law. And apa yang dibentangkan itu sebenarnya menunjukkan ya, Tifa, we must have research together. I have papers on driverless car that I published many, many years ago. Because driverless car have started in the early 2000 when we talk about, you know, di negara-negara maju. Pelajar masters by research saya sebenarnya, we actually looking into that issue specifically from legal standpoint of view. So, it's very interesting ya, Pak Reza, kombinasi ini. Terima kasih banyak-banyak. Okay. Oleh karena itu, saya merefer your talk tadi awal untuk research collaboration kehadapan. Nanti Tifa boleh aturkan bagaimana nak buat a comparative of electronic law of Indonesia-Malaysia. Kita akan buat lagi. Kita akan jemput. Saya tahu Puan harus pergi ke satu majlis. Karena itu, mungkin you boleh bagi closing remark. Sebenarnya di dalam Zoom ini, saya menjemput satu kawan. Dia rektor Universiti Teknologi Digital Indonesia. Itu Bapak Toto Suprawoto. Mungkin Pak Toto boleh to say hello sebentar, Pak. Nanti kapan waktu kita boleh undang lagi Dr. Hartini dan Tifa untuk cakap pada masa yang hadapan. Mungkin Pak Toto bolehlah introduce. Ini beliau dekat Yogyakarta ingat saya. Karena saya duduk grade one Yogyakarta juga. Jadi, Pak Toto mungkin 1-2 menit, 3 menit boleh Pak. Saya hello karena Ibu Dr. Hartini mau meninggalkan rumahnya ada satu majlis yang mau keluar. Silahkan Pak. Terima kasih. Selamat pagi, Dr. Hartini. Selamat pagi, Dr. Tifa. Dan saya kira terima kasih sekali diberi kesempatan untuk ikut di dalam majlis ini. Dan mudah-mudahan kami bisa ikut serta nanti bekerja sama. Mungkin padangkali dalam bentuk research dan padangkali dalam bentuk pengajaran. Dan saya pikir ini suatu hal yang sangat menarik. Dan ini merupakan menurut kami, ini satu hal yang saat ini menjadi tren. Karena apa? Karena teknologi informasi dalam rangka transformasi digital ini selama COVID ini benar-benar drastis perubahannya. Lompatannya sangat tinggi. Pak Toto, mungkin Bapak boleh menyampaikan kampus Bapak di mana. Sehingga Bu Hartini nanti ke Jogja sudah tahu. Oke, siap. Jadi ini Dr. Hartini, Toto-Toto saya tahu daripada fakulti of computer science Junisti Selangor sebenarnya. Dia kolaborasi. Dia kolaborasi. Benar. Ya. Kami berada di Janti juga. Di Jalan Janti. Daerah Janti itu sebelah dari kota Yogyakarta. Dari susu, susu itu Pak ya. Susu Husada apa itu? Sari Husada. Ya, Sari Husada. Sari Husada. Jadi kita ada di Renggot. Dari jalur lingkar. Ada di jalur Hartini. Pak Toto, nomor Sewu. Karena Ibu Dr. Hartini akan berpisah. Bapak akan saya undang tetap dengan cutifan. Nanti boleh Bapak mau tanya atau mau nambah. Ya. Tapi kita dengar dulu closing remark dari Dr. Hartini sebelumnya. Terima kasih. Terima kasih. Bapak tetap di tempat Pak. Jangan. Ya, siap, siap, siap. Silakan. Dr. Hartini juga. Ya. Terima kasih Dr. Reza. Selamat berkenalan Dr. Toto. Selamat berkenalan dengan Bapak. Dan saya juga ingin menjemputlah Dr. Toto dan juga rakan-rakan di Jogja ya. Ya. Untuk kita mempunyai, untuk kita buat keran padanan Dr. Toto. Matching Glenn. Because saya rasa perkara ini memang sangat senang untuk kita membuat kajian perbandingan. Bagaimana kita ingin melihat apa yang boleh kita bandingkan praktis di Malaysia dan juga Indonesia. Dan walaupun saya daripada fakulti undang-undang, saya rasa perkara ini memang bisa kita jalankan kajian dengan fakulti-fakulti seperti fakulti teknologi maklumat, fakulti engineering. Yang mana perkara asasnya iaitu teknologi dan juga cyber security itu memang menjadi makanan ya kepada rakan-rakan daripada bidang-bidang ini. Jadi this is very much interdisciplinary ya Pak Reza. Ya betul. Saya harapkan insyaAllah kita ada penyelidikan selepas ini. Saya sudah memberi haper nombor yang terima kepada Pak Reza. Mungkin selepas ini kita boleh keep in touch. Tapi sebagai penutup ya Pak Reza. Nak pergi pantun ke? Eh pantun. Kalau saya pergi pantun, Pak Reza kena beli. Betul betul betul. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak sekali lagi kerana menjemput saya. Selamat berkenalan dengan rakan-rakan semua dengan Tifa. I really look forward untuk kita punya future collaboration. Especially research lah research dan juga co-optim. Dan mungkin untuk kita membuat sesi-sesi perkongsian lagi. Terima kasih. Puan, saya for your information, ongoing saya sedang bantu fakulti bisnis UPM itu research grant sedang ongoing sekarang. Jadi nanti boleh juga dibuat macam yang sama. Betul betul Pak Reza. Saya memang mengalu-alukanlah Pak Reza sekarang ini. Even untuk tahun ini kita masih buka lagi. Masih ada lagi insyaAllah peruntukannya untuk kita buat matching grant. Mungkin kita boleh bincang lah bagaimana kita bincang on the funding kan. Itu the first for your information. And second last, Cuti Fasa Fitri is my first doctor. Jadi dia sulung lah daripada saya. Jadi saya baru pertama dia join dengan this one. Sebelumnya dia tak sibuk lah. Okay mungkin one, dia sudah kenal provider masa dia degree student lagi. InsyaAllah saya sebenarnya ada perancangan ke Jakarta dan juga ke Indonesia. Melawat rakan-rakan di sana, partner kita di sana. InsyaAllah kalau saya ke Indonesia, saya akan berhubung dengan Pak Reza. Mungkin kita boleh bertemu kan. Sekarang boleh berhubung dengan Cuti Fasa juga. Okay, Assalamualaikum. Baik, sampai jumpa. Thank you very much for you join. Salam Pro Haida. Ya, Assalamualaikum bye. Salam bye. Okay, sekarang kita masuk pertanyaan kepada Cuti Fasa. Tapi Pak Totok kalau mau nanya direct, boleh? Saya beri dulu awal sebelum saya baca yang masuk pada email. Pak Totok, ada mau tanya atau mau nambah informasi? Kita ada masa 15 minit ke hadapan. Pak Totok, mau nggak? Okay, saya tunggu dulu. Silahkan nanti bisa disampaikan. Nanti kami akan tanya berikutnya. Baik, ini pertanyaan dari Indah. Ini kerana Cuti Fasa berbicara dengan Inggris. Jadi, pertanyaan dalam Inggris juga. Sangat menarik. Pertanyaan yang sangat menarik. Pertanyaan tentang penyakit siber sekuriti, penyakit COVID-19. Pertanyaan sekarang, banyak orang yang tidak sempurna datang ke kampus untuk belajar dan berbicara dengan penyakit. penyakit siber sekuriti untuk penyakit siber sekuriti. Mereka berbicara dengan penyakit siber sekuriti. Pertanyaan, mana yang lebih baik, belajar sepenuhnya, 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 sepenuhnya. Itu pertanyaannya. Banyak orang sekarang, Pak. Tidak mau pergi ke kampus. Bagaimana ini? Bagaimana pendapat Anda, Dr. Cuti Fah? Tolong. Terima kasih banyak untuk pertanyaan. Sebenarnya, both have advantage and disadvantage. Jadi, mungkin saya ceritakan dulu advantage dari online learning. Advantage dari online learning itu sebetulnya menurut saya bersinambungan dengan salah satu visi dan misi semua institusi, yaitu lifelong learning. Jadinya memang, biasanya, kalau kita habis selesai kuliah nih, udah dapet ijasa, udah wisudahlah. Ini ngapain? Terus buku ditinggalkah kan? Tidak seperti itu. Jadi, sebetulnya, online learning ini membiasakan mahasiswa untuk memici mereka untuk lifelong learning. Jadi, kamu bisa belajar nggak cuma di kelas loh. Kamu juga bisa belajar dari internet. Seperti kalau di luar itu ada Coursera, ada Udemy. Kalau di Indonesia kita ada sepada dikti. Nah, jadi, belajar itu juga tidak hanya dari guru, tapi juga dari banyak resources. jadi itu salah satu advantage-nya. Nah, disadvantage-nya adalah, mahasiswa ini yang saya lihat gitu ya, dan juga saya rasakan sendiri, itu karena belajarnya via komputer, dan di komputer itu kan ada banyak hal ya, ada segalanya. Nah, misalkan di satu tab gitu ya, lagi mendengarkan narasi dari guru, atau membuka pelajaran dari Google Slides gitu. Nah, itu tab sebelahnya itu yang harus dilihat gitu. Jangan sampai sebelah tab itu YouTube, tapi YouTube-nya nonton film, sebelahnya lagi YouTube juga, tapi tutorial gitu, jadi nontonnya banyak gitu. Nah, jadi sebetulnya ada satu kajian, mengenai generasi yang terlalu sering menggunakan handphone, dan komputer, dan lain sebagainya, itu attention fokusnya, atau attention span-nya itu berkurang. Kalau misalkan sebelumnya kita bisa fokus 20 menit mendengarkan, ini bisa kurang dari itu. Dilihat dari kecenderungan sosial media. Nah, kata sosial media salah gue lagi nih gitu. Padahal bukan ya sebenarnya. Tapi karena kecenderungan di luar sana, itu kalau video itu cuma 30 detik, 10 detik, 13 detik. Jadi, deng-deng-deng intro langsung selesai. Jadi, abis itu tinggal slide lagi next video-next video. Jadi, attention span-nya jadi berkurang gitu. Nah, jadi mungkin untuk teman-teman atau bapak yang tadi, itu menurut saya dua-duanya baik. Nah, hanya saja bagaimana cara penggunaannya. Kalau dari saya pribadi, saya akan mencoba menggabungkan antara keduanya, yaitu hybrid antara online learning dan offline learning itu sendiri. Jadi, bagaimana caranya teknologi itu digunakan se-positif mungkin. Oke. Thank you very much for your smart answer. Pak Totok, mungkin boleh bapak informasikan sedikit Amicom yang sangat populer.